Halo kembali lagi dengan saya dengan satu tema yang realita banget di lingkungan kita sekitar Bang Harian atau Trendler, saksikan video ini sampai selesai Berhutang di Bang Harian atau Trendler ini menjadi permasalahan yang sangat menarik Bahkan di kehidupan kita sehari-hari, di realita kita sehari-hari Di mana perekonomian yang sangat berat ini banyak orang yang tergiur dengan tawaran mereka Apa yang mereka tawarkan? Yang mereka tawarkan biasanya pencairan dana yang sangat cepat, langsung cair Tidak menggunakan anggunan, tidak perlu suat perjanjian Bahkan tidak perlu biur data-biur data yang lengkap tentang kita Bahkan dengan kemudahan-kemudahan itu mereka menawarkan pencairan uang yang sangat cepat Dibandingkan dengan bank yang sudah ada Ini sangat menggigurkan bagi banyak orang Tapi tentu saja ada hal-hal yang ke depan dapat berdampak buruk bagi orang yang dipinjamin uang Tentu saja ada begitu banyak hal yang merugian dibalik segala kemudahan tentang pencairan dana yang dilakukan oleh Bang Harian ini Yang pertama adalah bunganya mencapai 30% Saya kaget mendengarnya Ketika realitas yang terjadi bahwa bunganya ini melebihi dari bunga bank-bank swasta atau bank pemerintahan yang sudah ada sekarang ini Bahkan dendanya ini bisa berlipat kali ganda atau bunga per bunga Ini sangat merugikan sekali Bahkan penanggihan angsuran ini dilakukan per hari Bahkan lebih ekstrim lagi mereka melakukan tekanan-tekanan Jadi ini jangan ditiru buat kaum milenia sekarang Jangan pernah berhutang pada bank harian atau bank berjalan atau rendenir Karena sangat terbahaya lebih baik berhutang di bank swasta atau bank pemerintahan yang legalitasnya lebih terjadi Lalu bagaimana tip dan triknya supaya kita keluar dari jerat bank harian, bank berjalan atau rendenir ini Tentu saja harus bayar hutang dan selesaikan hutang segera Dan yang selanjutnya adalah kita harus digitalisasi setiap pekerjaan atau usaha kita supaya maju Segala pekerjaan kita harus mulai kekinian atau beralih ke digitalisasi supaya perkembangannya semakin cepat Salah satu contoh adalah jika pekerjaan kita driver atau ojek Maka kita harus mulai bergabung dengan driver ojek online Salah satu contoh Hal ini ketika saya bekerja di Jakarta Saya pernah wawancara salah satu ojek online yang mengatakan Kenapa penghasilan ojek online pada waktu belum ramai atau belum seramai sekarang Waktu pertama-pertama driver ojek ini satu hari bisa mencapai Driver ojek online ini bisa mencapai 1 juta penghasilan Penghasilan sangat luar biasa Maka dari itu jika dulu ojek pangkalan maka sekarang kita harus bergeser ke ojek online Contoh lagi berjualan Jika dulu kita hanya berjualan hanya menjual lapak kita di toko Mulailah berjualan online Saya juga punya teman Tokonya ini tertutup Tapi ternyata ketika saya samperin Omset jualan online-nya ini sangat banyak Bisa sampai 100 omset jualannya di online Ini menunjukkan bahwa sekarang pasar terbuka di media sosial Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan apa saja Jika kita punya warung, usaha, atau apa saja Manfaatkan media sosial Facebook, Instagram, Youtube Manfaatkan semuanya Maka promosi itu bisa tersebar dari telinga ke telinga Dari teman kita ke teman kita lagi Bahkan kita harus melakukan inovasi dalam hal apapun dalam berusaha kita Artinya apa? Artinya kita mulai berusaha dari cara-cara konvensional Berpindah ke cara-cara digital Ini akan cepat membantu kita dalam Meningkatkan usaha pekerjaan kita Tentu saja Kembali lagi harus cepat bayar hutangnya Jika ingin keluar dari Bank berjalan, bank harian, kantoran online Demikian tip dari saya Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Terima kasih